selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap pos kali ini saya ada cerita baru rekapan tapi ya rekapan dari channel satunya wala 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 dan oke lah ini adalah cerita dari pangeran arel si itu ya si yang orang yang terisekai seratus kali mantap dah terisekai sampai seratus kali dan oke lah ini adalah rekapannya selamat menikmati capcus ya sim diawali dari seorang pria yang sedang bertarung dengan seekor monster pria ini sangat menikmati pertarungannya dan ia sangat happy tapi karena kehappiannya itu ia jadi terkena serangan monster itu si pria pun merasa jengkel karena armornya yang harganya satu triliun rusak waduh bener-bener mahal rusak ia bener-bener jengkel dan huri ia langsung menghajar monster itu dengan pukulan badai dan seles 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 dipotong-potong itu monster sampai itu ya jadi daging cincang kemudian diperlihatkan ada cewek yang datang dan si pria sedang koma itu ya soalnya ia terkena itu terkena ratun monster tadi ia sudah koma bertahun-tahun tapi ia masih sadar dan ia juga merasakan kalau si cewek itu mencium keningnya dan si cewek itu pun menatapnya yang kemudian ia bisa bergerak dan berusaha untuk menciumnya lagi agandetapi tuwing 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 ternyata yang ia tidak koma itu ya ia tidak koma tapi ia malah itu terisekai dan menjadi bayi dan si cewek itu adalah ibunya itu ibunya cucuk wadidaw malahan mudar lagi dan berinkarnasi lagi terisekai lagi ini ucap si bayi dalam hati ya kenalin ini ya si bayi ini namanya Arel ia adalah seorang penduduk bumi yang sudah berinkarnasi ke berbagai dunia sebanyak seratus kali dan ini ya ini itu tubuh Arel ini yang ke seratus satu ternyata terisekai ke seratus bukan berarti itu sangat OP ya tidak ya selama ini seratus kali itu terisekai ia mewarisi ingatan saja tapi lumayanlah berbagai ingatan dan pengetahuan dari berbagai dunia saat ini ia kumpulkan di tubuh bayi ini ya termasuk kehidupannya itu ya yang awalnya adalah seorang yatim biatu yang hidup miskin di Korea dan kemudian ia mudar didaprak mobil kemudian terlahir itu ya di abad pertengahan sebagai anak haram anak haram raja ya selingkuhan raja gitu ya selingkuhannya sama itu sama susternya wajir sama suster selingkuhnya dan itu ibu susternya itu adalah kehidupan pertama kalinya ia terisekai kemudian berlanjut terisekai kembali ke abad pertengahan dan salah satu isekainya ia hidup di jaman perang itu ya perang antar bintang itu luar biasa tapi ia juga modal dan terisekai ke dunia murim dunia samurai dunia demon dunia agen rahasia ya dunia kedokteran jadi swordmaster jadi pendeta lah banyak dah dan sekarang ia terisekai kembali setelah mudar dari dunia teknologi yang diserang monster kuno ya ia ingin sekali-kali hidup tenang tanpa perang ia ingin santai-santai setelah melalui seratus isekai yang penuh itu ya penuh dengan perjuangan tapi dah lah paling juga perang kemudian arel mengamati ruang itu ya ruang desain yang ada di kamarnya ada lampu gentung itu ada lampu gantung maksudnya ada furniture yang klasik model retro ada emak yang pakaiannya full oversize wajrit ya ini paling kehidupan bangsawan di abad pertengahan ia jadi ingat kehidupan sebelumnya dimana teknologi sangat maju ia bisa main game dan menciptakan itu ya menciptakan berbagai alat tapi kali ini di abad pertengahan gak ada hiburan gak ada game online atau itu ya atau judi online jadi gimana ya bisa menghibur diri lagi wadidaw kemudian ada cewek pelayan yang datang ia menatap dirinya dengan serius kemudian si arel diciumi lagi sama ibunya sepertinya ibunya itu sangat menyayanginya ia benar-benar berbeda dari ibu-ibu di kehidupan sebelumnya ia benar-benar baik baru kali ini ia mendapatkan perlakuan yang lembut dari seorang ibu ya soalnya gimana ya kehidupan sebelumnya ibu-ibunya judes-judes malah terkesan atuh ada lagi ibu yang malah ngebuang dirinya setelah dilahirkan wajir modarda setelah lahir dan ada juga ibu yang itu ya dengan teganya menyuruh kerja ditambang di usianya yang lima tahun yah modar lagi karena kecapaian cuk-cuk ibu macam apa yang nyuruh anaknya kerja sampai modar di usia balita lagi wadidaw dan sekarang ia mendapatkan ibu yang sangat penyayang ia benar-benar beruntung nyonya apa anda sudah lelah menggendongnya apa anda tidak apa-apa jika pangeran saya gendong ucap si pelayan yang kemudian sang ibu murung ia tampak tidak suka mendengar ucapan dari si pelayan kemudian sang ibu memberitahu si pelayan kalau ia tidak usah manggil dirinya nyonya toh juga beberapa tahun yang lalu dirinya juga adalah seorang pelayan jadi tidak usah resmi-resmi amat soalnya disini karena beruntung dirinya menjadi selir raja dan melahirkan anak raja tapi walaupun arel adalah pangeran ia tidak memiliki hak apapun atas kerajaan tidak ada kekuasaan tidak ada pengaruh hanya seorang anak keempat dari sang raja ibu pun merasa kasihan dengan arel karena hidup dengan darah pelayan seperti dirinya ia sangat khawatir jika para bangsawan akan menekannya suatu saat nanti ia merasa sedih jika itu terjadi pada anaknya mendengar curhatan itu curhatan dari emaknya si arel langsung mengusap air mata sang ibu si ibu sangat senang karena anaknya mengerti curahan hatinya si pelayan pun memuji si arel kalau si pangeran ini sangat pintar pangeran memang memiliki status paling rendah diantara para pangeran tapi berkat ibu yang baik hati dan penyayang pangeran arel akan menjadi anak yang baik hati dan pintar dan ya dengan hidup sebagai arel si pangeran keempat ia jadi happy soalnya ia ingin hidup slow-slow aja gak jadi pusat perhatian dan tidak ikut itu ya tidak ikut tarung dalam perbutan takhta ia ingin santai-santai saja gak usah itu gak usah ngelawan raja iblis lagi bosan tarung mulu ia mau pensiun dari pertarungan ya sebagai pangeran yang males-malesan aja lah gak usah banyak itu gak usah banyak drama ya perlu diceritakan ya kalau arel ini adalah keturunan raja dari sang itu dari sang ibu yang namanya Livana dan Livana adalah seorang pelayan yang sudah menjadi selir raja selama dua tahun dan arel punya cita-cita yang sama dengan ayahnya yaitu memiliki banyak istri hidup santai sambil jalan-jalan nyari hiburan wajar dan ya itulah yang diimpikan si bayi arel yang membuat ibunya dan pelayan itu pelayan yang namanya Elena itu bingung dengan nih bocil mimpi apa dah nih bocil sampai itu ya sampai gerak-gerak kayak gitu tapi melihat arel yang bahagia ia malah murung karena ia tidak tahu sampai kapan senyum arel akan terus menyinarinya soalnya ia sangat takut dengan kehidupan para bangsawan yang penuh dengan tekanan melihat itu arel jadi paham ia mengerti memang hidup sebagai bangsawan sangat merepotkan ya bisa saling bunuh satu sama lain dan lagi kalau gak punya power dan gak punya pengaruh bisa dengan mudah disingkirkan dan dikil begitu saja tidak maulah dikil ia mau hidup dengan santai tapi tenang saja ia juga sudah memahami hal tersebut dengan sangat baik soalnya dengan pengalaman kehidupan sebelumnya yang seorang murim seorang magician seorang barbarian dan ya terlahir lagi sebagai seorang ahli teknologi ia sangat optimis bisa membangkitkan kekuatan dengan itu dengan pengaruh dengan power dengan semua yang ia miliki saat dewasa nanti ia pasti akan meraih cita-citanya yaitu hidup santai itu easy man dan ya oke lah saatnya untuk membangkitkan power dulu sebelum itu ya sebelum dewasa dan ya scene pun dipercepat tiga bulan setelahnya ibu arel yang namanya livana menemui arel yang itu yang sedang tidur ia sangat suka memandangi arel yang sedang tidur itu lucu banget kemudian si pelayan mengatakan kalau kendaraan nona livana udah siap dan sedang menunggu nona livana dan ya si ibu pun mengkis bayinya dan ya ia pun otw pergi wow sepertinya mau pergi jauh pakai keretakuda segala tapi tidak diterangkan ya mau pergi kemana itu si livana setelah dua wanita itu pergi dari kamar arel si arel langsung bangun ia memprediksi kalau si pelayan akan tiba di kamarnya dalam lima menit dalam waktu itu ia mau mengaktifkan mana power dalam tubuhnya dan pengaktifan mana power dimulai pengaktifan ini merupakan hasil itu ya hasil kerja kerasnya di dunia murim yang mana ia menjadi pendekar murim yang membuat itu ia membuat tekniknya sendiri soalnya saat itu ia sangat miskin jadi ia berpikir sendiri untuk belajar seni bela diri dan teknik ini masih ia ingat dengan sangat jelas seharusnya pengaktifan mana dibutuhkan dalam waktu beberapa tahun lagi tapi selama tiga bulan ini arel sudah mengumpulkan energi untuk membuka mana power miliknya jadi ia tinggal mengaktifkan dan berhasil aliran mana mengalir ke seluruh nadinya ia sudah merasakan mana power yang aktif dalam setiap urat nadinya tapi karena hal tersebut kepalanya jadi pusing tujuh keliling karena ternyata energinya terlalu banyak tubuh bayinya tidak bisa menampung energi yang ia kumpulkan tiba-tiba Elena panik karena ia mendengar arel yang berteriak ia langsung berlari ke arah kamar arel dan ternyata si bayi arel tidur ia merasa aneh perasaan ia mendengar pangeran arel teriak kencang dan itu teriakan bayi apa dia salah dengar ya ia masih bingung dan ternyata sekarang tubuh arel sudah dipenuhi mana power dan ia sedang berkonsentrasi untuk menyerap mana power dan ya karena masih tidur Elena pun pergi ia tidak mau mengganggu arel yang masih tidur ya bayi kan emang tidurnya harus lama gitu ya dan ya setelah Elena pergi arel langsung panik karena tubuhnya mengeluarkan aliran listrik wanjir bahaya ini ia berfokus kembali untuk mengendalikan mana powernya dan berhasil mana powernya berhasil aktif dan arel langsung melayang agandu tapi Elena malah panik karena ia mendengar arel berteriak lagi ia langsung ke dalam kamar lagi dan setelah dilihat ternyata tubuh arel panas ia berkeringat ia harus segera mengganti baju arel supaya tidak demam dan ya oke si arel malah berdiri dan berpose ia sangat senang karena mana powernya telah aktif di usianya yang baru tiga bulan mantap ya setelah ganti baju Elena merasa senang karena arel tidak sakit ia malah ceria dan ia begitu senang melihat pangerannya begitu bahagia hari ini dan ternyata arel yang telah mengaktifkan mana power jadi bisa menyerap mana di sekitarnya dan sekarang ia sedang dalam mode menyerap mana walaupun sedikit karena di ruang ini sedikit terkumpul mana power tapi itu sudah cukup untuk ukuran bayi dan ia langsung membayangkan gimana ketika ia dewasa nanti sehebat apa nanti dirinya kalau sudah dewasa ia pasti sangat over power semua orang yang mengancam keberadaannya tidak ada yang bisa melawannya nanti karena ia sendiri sudah mengumpulkan mana power maka di usia yang 10 tahun ia bisa menjadi master murim itu luar biasa gak ada duanya ya ketika sudah menjadi master murim ia mau hidup santai-santai ia mau hidup dengan banyak istri dilayani oleh banyak orang semangat dah semangat menyerap mana power biar bisa hidup santai dan ya kembalilah scene dipercepat sekarang usia arel sudah 5 bulan ia sudah bisa merangkak dan ya sekarang tubuhnya sudah sangat ringan sekali energi mana dalam tubuhnya sudah mulai terkonsumsi dengan baik ia merasa sudah overpower sendiri sebagai seorang bayi ya namun tiba-tiba Livana datang menggendongnya dan ia membawa itu membawa kicing untuk mainan arel ia sempat ngebleng karena merasa aneh dapat mainan bayi wajir ini mainan harus diapain dah dan ternyata itu membuat ibunya bersedih soalnya anaknya sendiri tidak suka dengan itu ya mainan yang diberikan oleh ibunya waduh bahaya ini ya pura-pura senang aja dah agak itu ya agak aneh emangnya tapi ya ia seorang bayi jadi harus bertindak layaknya bayi ya Livana pun jadi senang melihat itu ya melihat keceriaan arel yang sangat suka bermain kicing ia menikmati momen itu agandu tapi arel kencot alias lapar ia pun menangis karena perutnya gak bisa diajak kompromi ya tubuh bayi emang lemah udah beberapa kali ia nyusu hari ini wadidaw ia mau nyusu lagi dan ya akhirnya ia pun menyusu tapi ia kecewa karena dikasih susu formula wadidaw malahan susu formula kayaknya susu ibu sudah habis disebut bapaknya wadidaw kemudian di saat nyusu arel itu ya mendengar percakapan ibunya dengan elena yang sedang membahas alokasi dana kerajaan yang dipotong dan ya beberapa bulan ini sudah bolak-balik itu ya menemui raja di istana tapi ya ia tidak bisa menemui raja soalnya ayah arel itu sangat sibuk ia mau bertanya kenapa dana dimensionnya dipotong itu dana untuk membesarkan pangeran arel jadi livana tidak bisa membiarkan itu dan lagi musim dingin akan segera tiba persediaan makanan akan menipis dan tanaman akan mati tidak ada hasil pertanian di musim dingin ini sangat buruk untuk arel kecil yang sedang mengalami hal sulit di usianya yang masih bayi ya livana tidak menginginkan hal itu ia akan berjuang ya livana memang setiap hari pergi menemui raja tapi ia tidak pernah bisa bertemu dengan raja karena raja sibuk dan lagi ada selir-selir lain yang menghalangi karena posisinya itu ya posisi dan kedudukan livana tidak bisa itu ya tidak bisa melawan mereka dan ia pun tidak bisa bertemu raja dan ya ini cukup menyulitkan bagi livana ya mendengar itu arel jadi kasihan dengan ibunya ia ingin membantu ibunya ia tidak bisa membiarkan ibunya yang baik hati ini dan tidak sombong juga ya dan sangat penyayang kepada dirinya ia tidak ingin kalau ibunya menderita ia harus berbuat sesuatu dan oke lah malam pun tiba sekarang arel sendirian di malam hari ia sedang mikir gimana cara menghasilkan duit sebagai seorang bayi ia tidak bisa menghasilkan duit sebagai seorang bayi ya gimana bayi bisa ngasilin duit ya kecuali ente itu rafatar atau ente itu wayanja cipung mereka bisa ngasilin duit ratusan juta dalam sekali cepret dan disini dunia pertengahan dunia abad pertengahan mana ada idol bayi ada 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 ente karena si arel ini bukan cipung jadi harus mikir gimana caranya menghasilkan duit tanpa menjadi idol bayi tanpa menjadi artis dan ya oke lah ada satu hal yang bisa ia lakukan yaitu dengan mana powernya arel yang sedang mikir menemukan ide itu adalah ide yang berlian setelah ia melihat perapian itu ya disitu ada arang dan arang itu terdapat banyak kendungan karbon dan dengan senyawa karbon ia bisa membuat kristal berlian wanjrit ya karena ia itu ya sebelum menjadi arel ia adalah seorang ahli teknologi jadi ia paham tentang molekul kimia apalagi di kehidupan yang kelima puluh ia adalah seorang magician jadi ia tahu cara memproses karbon menjadi kristal berlian ya dengan kristal itu ia bisa membantu ibunya menjadi kaya raya dan itu ya mempertahankan keuangan mansion dan ya oke langsung setelah dipitu dilangsung diproses tapi karena ia masih bayi jadi ia tidak bisa memancat tempat tidur wanjir tinggi banget ini tempat tidurnya oke lah saatnya mengaktifkan skill dan boost terbang cuy ia sudah bisa menggunakan skill melayang walaupun agak berat ya karena itu susah dikendalikan bang kebenernah tubuh bayi ini memang susah ini tubuh bayi dan oke dengan susah payah arel berhasil sampai di depan perapian ia senang melihat arang di depan perapian itu dan ya untuk membuat berlian dari arang butuh waktu jutaan tahun itu waktu normal bagi alam untuk membuat berlian tapi di tangan si jenius arel ia bisa membuat berlian dengan mudah ia hanya perlu membakarnya dengan mana kemudian di saat membakar padatkan dengan tekanan yang tinggi dan ia bisa menggunakan magical fire digabungkan dengan graffiti magic ya itu untuk membuat kristal dari arang dan woki aktifkan magical fire dan padatkan dengan graffiti magic dan gabungkan menjadi satu kemudian dua skill itu berubah menjadi api biru yang menyala terang ini inti dari magic ini sangat berbahaya harus konsentrasi penuh soalnya ia harus menggunakan magic sword ya itu untuk melindungi dirinya dari skill ini soalnya skill ini panas banget cok 5.000 derajat celsius wadidaw dan tekanannya adalah 10.000 psi ini sangat berbahaya bisa meledak kalau terlepas jadi harus berhati-hati jaga keseimbangan inti dari skill ini dan ya dimulai mengurai proses kimia pemadatan atom karbon mulai terbentuk dan pusat netron sudah mulai mencair kemudian pusat netron itu memadat dan membentuk inti atom dan ini terlalu berat ia harus bertahan demi ibu cantik yang selalu menyayanginya semangat dan angin besar menghembus sampai cerobong asap meniupkan debu yang sangat banyak dan ya cuape cuk sampai banget tapi sempadan karena kristal berlian berhasil dibuat wadidaw mantap banget proses kimia yang dilakukan dengan magic skill berhasil luar biasa bisa bisa kaya raya mantap dengan ini gak perlu khawatir dengan musim dingin tinggal dijual saja di berlian tapi gimana jualnya mana ada bayi jual kristal berlian ini aneh bener ya mikirnya nanti dulu aja capek mau istirahat dan ya scene pun berpindah keesokan harinya pagi-pagi Elena sudah datang ke kamar Arel dan alangkah terkejutnya iya Elena melihat Arel sudah merangkak di lantai iya bingung gimana caranya bayi sekecil itu bisa keluar dari ranjang yang tinggi itu artinya Arel melompat begitu saja wanjir ya Elena pun mengecek kondisi Arel barangkali ada yang luka soalnya ia khawatir kepada Arel yang jatuh tapi ya tidak terjadi apa-apa Arel baik-baik saja ia cuman kotor kena debu itu ya debu arang dan terlihat lantainya itu ya lantai yang sudah kotor dengan arang itu ya bahkan karpetnya terlepas dan itu ada lubang kecil di lantai apa si Arel ini memainkan karpetnya sampai terlepas kayak gini waduh nih bocan nakal bener ya pikiran Elena pun sungguh membingungkan ya bener-bener bingung dengan ruangan Arel yang kotor itu ya kacak-acakan lagi dan ya kemudian Elena melihat bayi Arel memakan sesuatu itu sepertinya ia ngemut ya yang ngemut sesuatu ya disini kan gak ada permen ini si Arel ngemut apa dah ya Elena gak bisa membiarkan si Arel memakan sesuatu yang aneh ia pun berusaha mengeluarkannya dari mulut Arel dan ternyata yang diemut itu adalah kristal berlian wadidaw ini berlian yang sangat terang dan besar lagi dimana Arel menemukan benda semahal ini ya Elena jadi bingung ia merasa aneh kenapa ada benda semahal ini di ruangan pangeran Arel apa terselip atau jatuh dari luar atau gimana ini dah benar-benar aneh tapi ya ini harus dilaporkan oleh nyonya Livana langsunglah untuk memastikan dan Arel langsung dipeluk karena ia merasa senang bayi Arel sudah menemukan benda yang akan mengatasi masalah mansion dan ya beberapa hari kemudian setelah itu Elena menemukan berliannya itu ya para pedagang mulai membawa gerobaknya yang berisi ransung untuk mengisi mansion Livana dan para pelayan dan prajurit mansion membawa persediaan itu ke dalam gudang penyimpanan dan ternyata berlian itu berhasil dijual dengan harga 5 juta gold ya itu uang yang banyak banget cuy itu bisa menghidupi mansion Livana selama 5 tahun mantap dah gak perlu mikir 5 tahun ke depan ya kembali ke ruangan Arel disitu ada ibu Livana dan juga Elena ya ada Arel juga yang sedang itu yang sedang main boneka Elena sedang khawatir karena telah menjual berlian langka yang suangat muahel ya khawatir jika ada pemiliknya ya pemilik aslinya yang itu yang memiliki berlian itu dia minta untuk dikembalikan waduh bisa gawat ini tapi Elena meyakinkan soalnya mansion ini udah 100 tahun lebih tidak ditinggali jadi ya mungkin ada pemilik sebelumnya gitu ya yang meninggalkan berlian ini ya anggap saja ini harta karun yang ditemukan dan karena ini itu ya didiami oleh putri Livana dan semua yang ada di mansion ini adalah milik nona Livana ini adalah hak miliknya nona Livana gitu dan ya ucapan Elena itu membuat Livana tenang dan ya Livana pun merasa senang karena yang menemukan kristal berlian itu adalah Arel ia secara tidak sengaja membantu perekonomian mansion ini benar-benar itu ya membuat semua orang tersenyum kembali ia benar-benar merasa kalau pangeran Arel adalah seorang penyelamat ya ia harus terus melindungi putranya dan selalu menyayanginya wadidaw wah enak lu baik banget ibu lu Arel dan ya musim dingin pun datang dan perapian tidak pernah berhenti untuk dinyalakan ya itu untuk menghangatkan ruangan gitu ya dan terlihat ibu Livana sedang makan stick ia merasa tidak enak dengan Elena karena makanan di meja terlalu banyak ya keceriaan kembali ke mansion Livana semua pelayan merasa senang karena semua kebutuhan tercukupi dan ibu Arel ia pun sudah kembali senyum sepanjang hari Arel pun merasa senang karena semuanya telah kembali normal tidak ada yang kekurangan dan ya scene pun dipercepat satu tahun kemudian Elena sedang memilih baju untuk pangeran Arel ia sedang bersama ibu Livana yang itu yang ternyata ia juga sedang memilihkan baju untuk anaknya Arel si Arel yang sekarang berusia satu tahun jadi merasa sumpek itu ya dengan kelakuan dua wanita ini soalnya bajunya berkali-kali diganti ini sungguh merepotkan ya selera wanita memang cepat berubah ia juga punya selera fashion sendiri nyok-nyok ya nangis saja dah biar kelakuan dua wanita ini kelar ngambek aja lah ngambek dan ya akhirnya gue ditidurin ucap Arel yang sudah berada di renjangnya kemudian Elena dan Livana mengobrol mereka berdua ternyata sedang mempersiapkan perjamuan peresmian Arel menjadi bangsawan dan itu akan dilaksanakan di ulang tahun itu ya ulang tahun Arel yang satu tahun tapi ibu Livana tampak murung dia khawatir jika Raja Ernesia tidak khawatir ya bapaknya gitu ya wah akhirnya ada informasi tentang kerajaannya si Arel ya Elena pun meyakinkan kalau Livana tidak perlu khawatir karena yang utama adalah peresmian Arel yang akan menjadi pangeran bangsawan ini adalah momen penting untuk kehidupan Arel di masa depan dan ya ucapan Elena pun membuat Livana tersenyum kembali ya mendengar itu Arel jadi berfikir kalau ada jamuan artinya ada anggota kerajaan yang hadir dan kalau memang Raja Ernesia datang artinya ia akan tahu wujud ayah bangke yang tidak pernah menyayanginya tidak pernah mengunjunginya selama satu tahun bangke bener dah itu si bapak ya sejak lahir malah gak pernah dikunjungi wadidaw ayah macam apa engkau kemudian scene dipercepat sekarang saatnya perjamuan peresmian Arel sebagai bangsawan di ulang tahunnya yang ke satu tempat itu ya tempat jamuannya sangat mewah bahkan ada pemain musik itu biola sama piano wadidaw sudah ada biola sama piano ya ini kan zaman pertengahan masa sudah ada biola sama piano ya dah lah ya kemudian tempat perjamuan sudah dipenuhi oleh tamu undangan dan Arel sekarang sedang menikmati pemandangan berkilau-kilau ini wadidaw ini baru pertama kalinya bagi Arel itu melihat kemewahan itu kemewahan mansionnya dan ya mantap dah mewah banget ya Elena dan ibu Livana pun senang melihat Arel itu ceria Livana merasa senang dengan anaknya ini karena Arel tidak itu ya tidak rewel dan malah menikmati pesta jamuannya ini anak pinter banget dah sini dielus-elus dulu badidaw malah dielus-elus akan tetapi karena itu ya mana sensei-nya sangat peka pendengarannya pun sangat tajam dan Arel bisa mendengar gosipan para emak-emak ya entah jamuan modern atau jamuan kuno emak-emak pasti jago dalam urusan gosip menggosip ya emak-emak dah memang emak-emak gosip mulu dah ya bodo amat dengan emak-emak yang gosip itu gak usah dipikirin lebih dipikirin lagi itu Arel malah si bapak itu si bapak bangke itu yang namanya ternyata Teorel Ernesia itu adalah raja di kerajaan Ernesia ia ingin melihat wajahnya dan menghajarnya mumpung Arel sekarang sudah mengumpulkan mana power yang lumayan banyak ia merasa perlu memberi sedikit ukulan kepada bapak bangke itu bangke dah kemudian dari arah pintu masuk datang permaisuri dan anak-anaknya itu ya ada lima itu ya anaknya itu ditemani dua pelayan apa dua permaisuri atau gimana itu dua dua apa itu ya kita belum tahu itu semua orang pun menunduk Livana dan Elena pun menunduk ya kecuali si Arel yang bocil yang itu pelong-pelong wajah itu dia dan itu wujud dari Ratu Ernest ya tampaknya lumayan cantik tapi matanya merah mungkin lagi sakit mata kali rombongan itu rombongan permaisuri pun memasuki perjamuan dan itu si anak pertama dari permaisuri yang ganteng elegan dan itu penuh dengan karisma ini kayak artis Korea ada juga itu empat adiknya yang lebih mirip bocil ya bocil kematian kayaknya ini Arel yang sedang digendong terus menata perombongan permaisuri ia berharap untuk disapa tapi ternyata tidak ia cuman dilewati wajir bikin keselajannya orang gelagatnya doang nyebelin buang ke dah ya kemudian Livana berusaha menenangkan Arel yang jengkel ia tahu ini sulit tapi tetap tenang tetap elegan kemudian ekspresi Livana berubah itu ya dan Arel pun merasakan ada energi mana yang cukup kuat dan ternyata itu adalah Raja Teorel Ernesia ia diselimuti aura mana power dan auranya sangat pekat sekali wajir Arel jadi pikir-pikir untuk ngejotos bapaknya ini mah lawan yang sangat bahaya cuk-cuk gak berani yang mulia Raja Teorel Ernesia berjalan ke arah tempat perjamuan ia memiliki tatapan yang tajam Arel langsung mengecek mana power si itu si ayahnya itu yuk dan ternyata sudah ada di tingkat master kalau di dunia murim Raja Teo adalah master itu ya master murim waduh dah malahan harus menyembunyikan aura mana power dulu biar gak ketahuan si itu si Raja ya kemudian Raja Teo menatat Plifana dan Arel Arel buru-buru fokus ia malah jadi takut sendiri tatapannya bener-bener menunjukkan seorang singa yang siap menerkam ya kemudian Raja berjalan ke arah itu ke arah meja perjamuan dan dimulailah acara kehormatan eh bukan acara penghormatan maksudnya ya acara penghormatan untuk Arel yang telah berusia satu tahun dan ia akan diakui sebagai seorang pangeran ya kemudian berbagai kalangan bangsawan itu ya dari tingkat rendah sampai tingkat rendah juga ya ada juga tingkat tingginya juga itu ya mereka semua memberi hormat kepada Arel tapi ada bangsawan yang memberi hormat dengan ejekan di belakangnya wajir Arel jadi marah banget ini orang bener-bener dah gak ada akhlak sini lu gue gampar lu ucap Arel kesal tapi ternyata masih banyak bangsawan yang menunggu antrian untuk memberi hormat sekaligus memberi ejekan bangke bener dah kena mental nih gue lama-lama kalau sebanyak ini hatersnya bangke dah kemudian ibu Livana memeluk Arel lebih kencang ya tahu dan marah-marah jadi ia berusaha untuk itu ya untuk menenangkan si Arel ya walaupun ibu Livana tampak tenang tapi ia juga paling menderita di sini melihat anak semata wayangnya diejek banyak orang di depannya lagi wanidaw ya aktivitas penghormatan ini pun membuat Arel itu ya membuat Arel merasa jengkel banget akan tetapi ia malah dicubit ia dicubit oleh itu oleh seseorang dia jadi kesakitan wansir siapa ini yang mencubit gue masih baik cok dan ternyata yang pencubitnya adalah bocil kematian itu anak itu ya anak yang dibawa oleh permasyuri tadi wansir sama-sama bocil jangan nyerang cok ini gue lebih lemah ya kemudian ada dua wanita yang mengurus bocil itu dia pun memberi hormat kepada Livana tapi mereka itu ya mereka judes mereka gak mau salam sapa sama Livana dan ya akhirnya sesi penghormatan selesai sekarang sesi raja dan ratu dimulai dari ratu yang menanyakan kabar ke Livana tapi bukannya memberi selamat ia malah menyombongkan putra pertamanya yang merupakan pewaris ya putra mahkota gitu ya ya si kakak Arel ini memang elegan dan berharisma tapi ibunya ini loh bangke bener dah malah bikin emosi wah wah Arel ini mirip sekali dengan dirimu Livana iya imut sekali ucap si ratu yang membuat Arel jijik waduh jijik dah jijik anjay soalnya ini orang horor banget cuk ya gimana gak horor iyalah yang membuat keuangan mansion Livana kekurangan dana sehingga membuat para penjaga harus menabang pohon untuk membuat kayu bakar yah kalau Arel tidak membuat kristal berlian ia dan ibunya pasti sudah mudar karena kekurangan makanan dan kekurangan penghangat di musim dingin wajir nih orang memang perlu dikasih paham ini orang kemudian giliran raja Theorol Ernesia ia melangkah maju ke depan Livana sepertinya ia malah temukangan sama Livana wajir gue gak dianggap jangan bucin di depan anak kecil cuk cuk ucap Arel dengan bahasa itu yah bahasa gagaga gagaga malah ini malah bahasa minion yah Arel pun marah marah pakai bahasa bayi yah si raja pun jadi bingung dengan tingkah anaknya yang rewel sepertinya ia mau digendong begitu pikir si raja dan oke sini saya gendong dan Arel pun digendong oleh ayahnya untuk pertama kali yah ia pun pura-pura senyum soalnya aura ini raja terlalu pekat yah khawatir kalau itu kalau auranya keluar bakal gaswat ini kalau si raja tahu bayi umur setahun sudah punya aura mana wanjir bahaya yah arel pun mau menunjukkan itu menunjukkan rencana liciknya ia punya rencana untuk ngekil itu ngekil para koruptor itu para koruptor yang mengitu mengkorupsi dana mensernya ia sudah memikirkan dari kemarin dan oke ini saatnya untuk melaksanakan rencana ia pun meminta raja untuk menurunkannya dan oke si raja pun mengerti kalau si arel minta diturunkan dan si raja berpikir apa si arel ini mau itu yah mau berjalan ia pun menyuruh arel untuk berjalan dan yah ini pertama kalinya ia akan berjalan di hadapan banyak orang termasuk ibu dan elena yah mungkin ibu dan elena akan sedikit terkejut dan yah sukses beberapa orang mulai terkejut dan yah oke sekarang serang dengan keimutan dan bertingkah seperti bocil bayi ibu dan elena tampak senang melihat arel bisa berjalan untuk pertama kalinya tapi aslinya sih udah bisa berjalan tiga bulan yang lalu dan oke ini saatnya rencana kedua menuju meja dan siap-siap untuk menarik spraynya dan oke tarik cok tarik dan ambruk dah isi mejanya dan yah sayangnya isi mejanya itu mau menimpa arel yah kemudian setelah menjatuhkan seisi meja arel langsung pura-pura nangis ia mau mendapatkan perhatian dari raja teo dan oke berhasil ia mulai menggendong si arel kemudian karena basah terkena amer alias anggur merah raja mulai membuka baju arel livana khawatir dengan anaknya dan elena juga panik karena raja mau membuka baju pangeran arel dan ternyata wajah raja lebih panik lagi cucuk karena ia mendapati kaos dalam anaknya sudah kusam wajir rencana apa ini kenapa kaos kusam dipakai sama itu sama arel raja langsung kusut mukanya itu dan ya elena juga bingung perasaan tadi pagi kaos dalamnya masih putih bersih kenapa sekarang jadi tampak kusam waduh bahaya ini dah bener bener dah raja jadi terlihat marah ya bener bener marah anaknya memakai kaos kusam para bangsawan yang melihat pangeran mengenakan pakaian kusam jadi itu ya jadi tambah heran kok bisa ya pangeran itu pangeran arel menggunakan pakaian seperti itu apakah bener anak itu adalah anak raja kok cuman sekedar kaos menggunakan kaos yang jelek gimana ini dah semuanya diam jangan mengguncing di belakangku teriak raja marah Livina jadi kaget dengan teriakan raja kehidupan seperti apa yang engkau jalani anakku sampai sampai kau memakai kaos kusam seperti ini dan ya sukses si arel malah senyum wadidaw ternyata tadi pagi pas menggunakan kaos untuk upacara arel ia mengalirkan mana ke kaosnya sehingga kaosnya sedikit terbakar jadi setelah digosok-gosok jadi tampak kusam dah tapi apa tujuannya ya sampai-sampai meracang kaosnya itu menjadi kusam segala putri livana apa yang terjadi di sini kenapa pakaian pangeran tidak sesuai standar kerajaan seperti ini apa yang terjadi dimensinmu ucap raja marah ya ditanya seperti itu livana jadi ketakutan tapi raja tidak itu tidak jadi bertanya kepada livana ia tahu livana tidak bisa atau tidak berani berkata-kata jadi raja bertanya kepada ajudannya ia bertanya apa alokasi dana untuk mention livana baik-baik saja kalau baik-baik saja seharusnya untuk membeli pakaian baru itu sangat mudah tapi ini malah pakai pakaian bekas cuk apa yang terjadi kemudian ajudan mengatakan kalau yang mengatur atau yang mendistribusikan anggaran untuk itu untuk selir-selir raja telah diatur oleh raja sendiri semuanya bersampaikan secara adil dan semua itu sesuai dengan Pimpres nomor 3 tahun 1509 ini adil dari mananya tolol tepat panggil BPK sekalian panggil KPK audit anggaran yang telah dikeluarkan untuk mention livana sekalian dah itu si KPK suruh cepetan cuk-cuk beriaku waktu 15 menit kalau gak ada laporannya gue penggalian semua ucap raja marah marah oke siap rencana sukses arel sudah puas dengan reaksi raja ternyata ayahnya benar-benar raja yang adil dan ya ia tidak membedakan anak-anaknya ia adalah raja yang memperlakukan anak-anaknya setara ini luar biasa arel memahami kalau sosok ayahnya inilah sosok yang adil kemudian livana minta maaf kepada rajanya ini semua salahnya karena tidak memakaikan pakaian baru kepada arel ia merasa bersalah dan ya arel pun digendong lagi sama emaknya itu ya para tamu pun jadi penasaran iniulah siapa dah kenapa pangeran arel diperlakukan seperti itu mereka jadi bingung kemudian dalam 15 menit BPK telah menemukan catatan anggaran kerajaan yang diberikan oleh setiap mention ini masih dugaan sementara tapi ini catatan resmi dari BPK langsung jadi ini valid dan setelah dibaca raja malah tambah jengkel dan ia membakar hasil audit BPK wajir ini keterlanyuan ucap raja memarah ia benar-benar tidak bisa mentolelir hal ini dan ia ratuku bisa kau kemari sebentar ucap raja kau tahu tentang ini semua atau kau tidak tahu tentang ini ucap raja yang mulai menintrogasi kenapa bisa anggaran yang seharusnya untuk putri Livana kenapa malah bocor ke tempatmu apa ini maksudnya ditanya seperti itu ratu jadi panik dan ia ia pura-pura panik si kayaknya apa kau bisa menjelaskan ini ratuku ucap raja menyudutkan ayah aku mengharapkan kebijaksanaanmu ayah sebagai seorang raja ernesia aku mohon ayah agar tidak menyudutkan ibu ini pasti ulah itu ulah joni plat g yang telah korupsi dana kementerian ini bukan ulah ibu ratu dan iya ini pasti orang dalam yang mengurus alokasi dana kerajaan ini harus diselidiki lebih lanjut dan jangan langsung menduduh ibuku tolong raja mohon kebijaksanaannya ucap pangeran pertama aku harap yang kau ucapkan itu benar tapi sebagai pangeran pertama kau harus belajar peduli yang ada di hadapanmu itu adalah adikmu sendiri kalau alokasi dana dikorupsi adikmu tidak akan mendapatkan makanan dan pakaian yang layak dia bahkan akan tewas karena serangan musim dingin karena tidak bisa membeli kayu bakar untuk penghangat ruangan kau harusnya berpikir sejauh itu untuk menjadi seorang raja kau harus belajar berpikir jauh meluaskan cara pandangmu jangan berpihak satu sisi yang membuat pikiranmu tertutup ucap raja yang mengajarkan pangeran pertama dan yah pangeran pertama pun mengangguk ia memahami perkataan ayahnya kemudian raja bertanya kembali kepada ratunya dan itu membuat seisi ruangan panik wah bahaya ini bisa dipenggalin si ratu raja tolong hentikan ini bukan salahnya ratu elia ini karena aku memang tidak layak mendapatkan dana tersebut ucap livana apa yang kau bicarakan kau ini anggota kerajaan kau sudah melahirkan darah dagingku apa kau tidak bangga akan hal itu tolong livana kau jangan membuat dirimu rendah kau adalah anggota keluarga kerajaan ernesia dan kau adalah wanita yang telah memberikanku buah hati itu sudah cukup bagi negeri ini untuk membuatmu layak ucap raja menjelaskan sampai itu ya sampai pose bucin wajit ini bucin dan ya itu bikin arel jadi jijai jijianjai ini bokap ya sama dengan ratu si ratu elia juga jijai jijianjai ratuku aku harap kau punya bukti untuk dirimu tidak terlibat atas penggelapan dana mansion livana dan kau harus mencari tahu ulah siapa ini dan ya oke ratu elia pun berjanji ia akan memburu pelaku tindak korupsi ini dan ia bersumpah kalau penggelapan dana mansion yang ditujukan kepada mansion ratu elia hanyalah ulah orang jahat bukan dirinya dan oke dah ratu elia pun diberi waktu seminggu untuk menyelesaikannya dan siap rajaku dilaksanakan dan ya kemudian secara pribadi ratu elia pun minta maaf kepada putri livana ia benar-benar tidak tahu akan hal tersebut ia akan mencari pelaku korup itu dan ia akan memenggal pokoknya ia akan memenggal si pelaku koruptor ini bangki benerda ini tidak dikasih ampun lu dasar koruptor ya ya mendengar itu Ariel jadi jengkel lu yang korup cuk-cuk lu wajahnya dipenggal pelakunya malah belaku bangki benerda nenek lampir kutuk kumpret dan ya itu ungkapan-ungkapan perasaan Ariel yang jengkel wadidaw ya pesta pun selesai satu minggu kemudian telah ditemukan pelaku tindak korupsi dan ia adalah bangsawan yang mengatur penyaluran dana dari kerajaan ke mansion-mension selir-selir dan si koruptor ini ia telah mencatat pengeluaran Livana sebagai pengeluaran mansion Ratu Elia supaya ia tidak dicurigai bangki benerda apalagi ini wanjir Ratu Elia bener-bener cedek ini orangnya licik bener-bener ini orang dan ya oleh raja ia langsung dipenggang gak diberi penjara seumur hidup gak diberi pengadilan gak diberi penjara dua tahun kayak di Wakanda malah langsung dipanggang wajit mudar langsung itu orang ya bangke benerda itu koruptor koruptor ya kembali ke mansion Livana di kamar Arel ia sedang mendengar para pelayan sedang menghibah wah emak-emak dah sukanya curcol ya mereka lagi ngomongin bangsawan yang korupsi dan Arel sudah tahu kalau Ratu pasti akan mencari kambing hitam dan ia telah menemukan kambing hitamnya dan Woke rencananya sukses ia berhasil memecahkan kasus besar walaupun tidak bertindak secara langsung ia mungkin ketika dewasa ia bisa berbuat lebih tapi yang pertama ia mau makan wajrit nangis dulu dah biar dikasih makan pedabah ini tubuh bayi gue pengen cepat dewasa cuk dan ya Elena pun menyuapi Arel ia sangat senang karena ia bisa makan yang manis gak hambar lagi dan ya kenyang mantap ya bobo siang dulu dah tapi gak bisa bobo siang terlalu panas dan si Elena masih tidur kemudian Arel melihat dari jendela ada kereta kuda yang datang sepertinya ada tamu penting dan ya terdengar suara langkah kaki itu itu ya langkah kaki ibu Livana sama dua orang lainnya Arel jadi panik karena si Elena masih tidur woy bangun woy bisa dipecat loh ya Arel pun langsung melayang menuju Elena yang sedang tidur dan tuing Livana masuk ke halaman Arel dan ia melihat Elena sedang dicubit sama Arel waduh nih bocah nakal benerah ucap Elena ya karena Livana udah sampai Elena pun menyerahkan Arel kepada Livana dan disitu ada putri Pinelia dan anaknya itu ya yang lagi itu yang lagi umpet Elena memberi hormat kepada putri Pinelia yang ternyata ia juga selir raja dan itu ya ada cewek di belakangnya itu itu adalah putrinya anak raja yang keempat ya kemudian putri Pinelia itu minta izin untuk curcol berdua saja sama putri Livana ia mau gosip dan putrinya disuruh main saja sama Arel itu adiknya yang itu ya adiknya yang masih unyu-unyu dan ya oke siap dah putri Livana dan putri Pinelia pun ngobrol berdua putri Pinelia mulai pembicaraan dengan minta maaf soalnya ia merasa menyesal dengan perbuatannya kepada Livana soalnya dana yang dikorupsi itu adalah perbuatannya dan orang yang dieksekusi adalah anggota keluarganya dan putri Pinelia ia pun flashback ya kita flashback dulu ke kehidupan putri Pinelia putri Pinelia adalah seorang bangsawan Canchester namanya adalah Pinelia Canchester ia adalah bangsawan dari kerajaan Ernesia Canchester merupakan keluarga kesatria dan ayahnya adalah jenderal besar saat terjadinya perang di benua ia adalah jenderal besar di kerajaan Ernesia tapi setelah sang jenderal gugur tidak ada yang meneruskan kehebatan sang ayah dan anak-anaknya sang jenderal tidak mampu mewarisi kehebatan sang jenderal alias mereka semua copo dan salah satunya adalah putri Pinelia dan akhirnya kepala keluarganya menjual aset-asetnya dan bangkrut tapi raja berbaik hati karena jasa-jasa mendiang jenderal mendiang ayah dari putri Pinelia putri Pinelia pun dijadikan selir untuk keraja dan hidup sebagai anggota kerajaan tapi karena kedudukannya masih seorang selir ia diansam oleh Ratu Elia ia jadi melakukan tindak korupsi atas perintah putri Elia karena yang mengatur pencairan dana adalah salah satu anggota keluarganya jadi ia sekarang malah dipenggal karena permintaannya itu waduh bangke bener dah dan ya putri Pinelia pun bersedia membayar ganti rugi yang telah ia korupsi eh bukan bukan yang ia korupsi tapi yang saudaranya korupsi itu ya walaupun jumlahnya kurang tapi ia akan membayarnya lagi ia ingin putri Livana membencinya saja soalnya ia tertekan ia ingin melindungi putrinya ia merasa dunia bangsawan di kerajaan Ernesia ini sangat kontra diktif dan tidak punya hati semua bangsawan memiliki dua wajah bahkan lebih ia sudah tidak percaya lagi dengan kehidupan bangsawan tapi putri Livana yang mendengar curhatan Pinelia pun jadi merasakan hal yang sama ia juga mendapatkan diskriminasi dari para bangsawan dan Livana tidak mau uang dari Pinelia putri Livana lebih membutuhkan uang ini karena uang ini untuk menutup hutang keluarga Canchester Livana ingin uang ini sebagai hadiah saja dari sepsama perempuan yang menjadi korban bangsawan ya soalnya Livana juga sama ia berasal dari bangsawan yang bangkrut dan bekerja sebagai pelayan ratu Elia sebelumnya tapi karena raja menyukainya dan ia pun menjadikannya sebagai selir ratu jadi membencinya ia sangat cemburu kepada Livana bangkai menertuh dari Livana begitu kata ratu mendengar itu Ariel jadi kaget pantesan si ratu sableng itu sangat ganas terhadap ibunya ternyata ia merasa ibunya adalah pelakor wancrit itu kan ulah raja yang main poligami ya itu marah saja sama si raja cok dan ya urusan orang dewasa itu memang aneh ya begitulah urusan itu urusan suami yang banyak istri pusing ya kemudian Elena mengecek keadaan Ariel yang merasa aneh dengan tingkah nih bayi barangkali pipis atau beol gitu ya ya tapi ya gak apa-apa sih ya baik-baik saja gitu dan ya Elena pun pergi lagi menemani anak dari putri Pinelia namanya adalah Kania Ernesia ya Kania Ernesia gitu ya ya karena Elena sudah pergi Ariel pun berfokus lagi ia mengaktifkan mananya dan berusaha menguping dengan telingannya wajir ternyata ia dari tadi nguping ya kemudian obrolan berlanjut putri Livana tidak ingin putri Pinelia membencinya dan sekarang Pinelia tidak usah takut lagi dengan ratu juga ia sudah muak dengan ratu ya kalau sebelum-sebelumnya sih ia masih nurut-nurut saja tapi sekarang ia tidak mau lagi soalnya ia punya Arel ia punya pangeran Arel yang harus ia lindungi ia tidak mau terjadi apa-apa kepada Arel sekarang atau di masa depan Livana dan Pinelia masih curcol dan Livana memberitahu Pinelia kalau sekarang dirinya memiliki Arel jadi ia akan berjuang untuk Arel dan Livana mengejak Pinelia untuk saling mendukung jadi suatu hari jika diantara mereka ada yang kesusahan mereka harus saling membantu dan begitu ya syarat dari Livana daripada ngasih duit mending ngasih dukungan betul sekali Bunda Livana dan Woke kembali ke Arel Arel langsung memikirkan kondisi kerajaan yang saat ini didominasi oleh ratu Elia ia benar-benar seorang wanita yang suka menekan bangsawan lain demi sang anak bisa menjadi Raja Ernesia selanjutnya dan Arel harus menghindari perhatian Raja supaya ia tidak dianggap saingan sang kakak untuk merebut tahta Ernesia akan tetapi ada kandinya yang memanjat ia memanjat tempat tidur si Arel waduh ini cewek ganas bener dah ya malahan udah sampai di tempat tidur si Arel dia itu ya disenyumin dulu tapi ia malah langsung dicubit bangke bener ini cewek malah dicubit pipi gue sakit cucuk pake dimainin lagi Elena Elena tolong Elena ini diatur lah bocilnya ya Elena bukannya nolongin malah dia sama-sama menjadikan Arel mainan imut wah yang jerit apes bener dah ini gue malah jadi mainan dua cewek ini ya mending gue nangis saja dah emak emak tolong gue emak wah 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 tolongin gue emak wah wah ya begitulah perkataan dari Arel dan ya simpun berpindah eh bukan dipercepat di tempatnya oke sekarang Arel sudah berusia tiga setengah tahun ia berdiri di depan koridor ia masih jengkel dengan tubuh balitanya soalnya sampai sekarang ia tidak bisa ngomong dengan lancar ia masih cadel bener-bener dah gue pengen ngomong lancar cok cok gue pengen ngerayu cewek cantik di luar sana wadidaw ini bocil pikirannya kejauhan cok cok ente masih bocil kemudian ada suara langkah kaki Arel panik karena ia tahu itu suara kaki kakaknya si kania wajir ngumpet dulu kania yang tidak melihat Arel dia jadi paham palingan ini bocil ini adiknya ini palingan ngumpet dan ia ketemu itu kakinya yang ngumpet dibalik korden korden yang dibeli sama kak jil dan hurrah ketemu lu lu ketemu Arel kalau mau main petak ngumpet jangan disini ayo main keluar saja di luar tempatnya luas ayolah kita keluar ucapkan ia yang kemudian ia menarik Arel untuk keluar ke mansion dan sampai di halaman depan yang ada air mancurnya itu sebelum main si kania ini malah curcol ia mengatakan hidup menjadi bangsawan itu merepotkan sekali karena tidak bisa main seperti ini dan lagi cuma ada adiknya Arel yang mau bermain dengannya kakaknya Leonel itu orangnya jahat benerda ia tidak suka ya kemudian ada juga yang seumuran dengannya yaitu si Mary ya tidak mau main dengan si Mary soalnya Mary itu mainnya itu mainnya aneh bener dan si Mary itu suka mukul dan ya gue tidak mau mainan sama si Mary dan sekarang ia merasa senang karena ia bisa bermain dengan Arel yang ternyata si kania ini setiap hari mengunjungi Arel soalnya hanya Arel yang mau itu yang mau dijadikan mainan wajir jadi ayo main lagi ucapkan dia sambil memeluk Arel waduh Arel dipeluk malah dipeluknya itu terlalu kenceng tulung gue gak bisa nafas ini cewek powernya kegedean cuk ya kemudian ada cewek penjaga yang datang dia memintakan dia untuk itu ya untuk tidak memeluk pangeran Arel dengan kencang kencang itu sakit untuk pangeran Arel dan ya Arel pun diselamatkan oleh mbak penjaga tapi kania malah marah marah dia ingin main sama adiknya tapi penjaga malah melarangnya lebih baik putri kania belajar main musik atau belajar membaca di perpustakaan tapi kania gak mau itu membosankan belajar itu membosankan cok cok kemudian kania mencari sesuatu dan ia menemukan ranting kayu ia pun mengayunkan pedangnya itu ya mengayunkan kayu layaknya pedang maksudnya Arel yang melihat kania mengayunkan kayu itu jadi itu ya jadi merasa takjub sepertinya sepertinya kania ini punya bakat berpedang nih cewek kalau udah gede pasti bakat berpedangnya sangat luar biasa dah ini bisa dimanfaatkan kemudian kaina mengatakan ia ingin menjadi ksatria berpedang seperti penjaganya itu dan ikut berperang waduh si penjaga jadi pituh jadi bingung ya jelas gak boleh lah seorang putri itu harus lemah lembut ya gak usah mikir perang gitu ya seorang putri itu harus cuantik diomongin seperti itu kania jadi jengkel ia mau belajar berpedang seperti penjaganya itu kalau wanita itu memang harus cool harus bisa berpedang tapi sepengawal tetap tidak memperbolehkannya bahaya neng makan tetapi si penjaga malah pedangnya hilang dan ternyata pedangnya diambil sama kania kania langsung larin bawa pedang si penjaga waduh bahaya neng putri itu bukan barang mainan dan ya arel yang melihat kelakuan kakaknya itu ya jadi paham mungkin kania memang akan menjadi master pedang ya kita lihat sahajalah beberapa tahun kemudian dan Woke Sin pun kembali dipercepat sekarang usia arel sudah lima tahun dan arel sedang belajar ia menaiki kuda ia benar-benar penuh semangat dalam menaiki kuda tapi ternyata cuma kuda goyang wajir malah si bocil ini itu ya gak mau menaiki kuda beneran Elena pun mengatakan kalau pangeran arel harus belajar berkuda beneran jangan main kuda-kudaan mulu tapi itu ya si arel malah tidak suka ya gak maulah ya males cuk hidup seorang pangeran adalah hidup yang santai gak perlu belajar berkuda capek cuk menunggangi kuda itu bikin pegel dan ya mending itu ya mending minta pengawal untuk itu untuk menarik kereta kuda saja berada di kereta kuda lebih nyaman daripada harus berkuda wajir males banget dah dibocil Elena jadi sedih perasaan ia tidak pernah mendidik arel untuk menjadi pemales wadidaw Elena minta cucu ya pangeran arel minta cucu dan ini dia cucunya pangeran wajir udah 5 tahun masih nyucu gimana dah kemudian arel mengingat kehidupan sebelumnya ketika ia menjadi master murim banyak sekte murim yang datang menantangnya ketika ia menjadi kritsek banyak orang yang memanfaatkan kekuatannya ia tidak mau mengulangi hal yang sama seperti itu kalau jadi hebat bakal itu bakal dimanfaatkan kalau tidak bakal ditantang banyak orang ogah ogah banget dah gue males makanya ketika elena menyuruhnya untuk belajar arel ogah ogahan kalau sudah di kamar ia tidak mau diganggu soalnya ia mau rebahan sepanjang hari mantap dah dan keesokan harinya juga sama ia mau rebahan juga wadidaw malah maniak rebahan kemudian elena sedang bersama arel dan elena itu mulai tegas sama arel sampai-sampai si arel jadi nangis ia mau rebahan terus gak mau belajar dan iya akhirnya arel pun ngambek tapi elena berusaha meyakinkan pangeran arel supaya tidak malas kalau belajar itu harus dilakukan oleh seorang bangsawan kalau tidak belajar nanti pangeran arel dianggap rendah sama bangsawan lain tapi arel bodoh amat ia tetap itu tetap ngambek ia mau rebahan sepanjang hari ya elena pun menggunakan jurus andalannya ia mengatakan kalau ibu livana pasti akan sedih melihat putranya males-malesan seperti ini ya mendengar itu arel jadi panik ya ibunya itu memang gak bisa dilawan dah demi ibunya ia akan pura-pura belajar wajir malah pura-pura belajar dan oke masuk ke ruangan belajar elena memberi arel banyak buku ya buku-buku sejarah kerajaan dan arel jadi males banget dah daripada belajar mending buat mainan saja ini bukunya bikin rumah-rumahan aja lebih bagus gue ini pangeran cok-cok gue gak mau diatur-atur gue mau sesuka hati aja tolong jah elena jangan marah-marah gak usah ngatur-ngatur gue tapi elena malah marah-marah ia memarahi arel ia harus memperlakukan buku dengan baik karena buku itu mahal hanya kalangan bangsawan yang bisa memegang buku kalangan bawah gak punya duit untuk membeli buku jadi elena menyeluruh arel untuk menghargai buku diomongin seperti itu arel malah ngitu malah mewek ia nangis ia gak mau belajar ia mau main ia mau main app-app cuk-cuk ia mau main mobile legend ia mau nonton youtube yang lama gak mau belajar agandut tapi rengekan arel didengar sama ibunya dan itu ibu livana jadi marah waduh emak-emak memang ganas dan ya arel pun jadi takut akhirnya ia pun belajar tapi ia cuman membolak-balikan buku dan ia bodoh amat dengan isinya soalnya ia tidak mau dianggap jenius ia mau jadi manusia normal biar bangsawan lain tidak mengancam ia mau menjadi bangsawan yang biasa-biasa saja dah biar dia direndahkan yang penting ia tidak itu tidak merasa diancam sama bangsawan lain wajir baga soalnya cuk kalau orang-orang tahu kalau ia adalah seorang jenius jenius pedang jenius sihir jenius segalanya dah ia bakal bakalnya cuk ia ingin hidup santai-santai sajalah ia ingin hidup di tengah-tengah kerumunan orang banyak dan ia ingin hidup santai-santai saja gak usah banyak itu gak usah banyak tanggung jawab puyeng cuk ya hidup seperti itu jauh lebih menyenangkan daripada hidup sebagai bangsawan yang jenius puyeng dah dan ya hidup seperti itu jauh lebih menyenangkan ucap arel sambil mimpi wadidau malah tidur mimpinya seperti itu dan ya elena pun membangunkan arel arel jadi kaget minum dulu dah biar gak ngantuk dan seperti biasa seramah no jutsu dikeluarkan oleh elena dan topiknya masih sama kalau gak rajin belajar kasihan ibu livana posisi ibu livana jadi semakin rendah kalau pangeran arel tidak punya kemampuan apa-apa ya itu sangat sedih buat ibu livana wanjir bener lagi-lagi ngomongin ibu dan oke belajar belajar dan ya scene pun dipercepat keesokan harinya disitu ada kereta kuda yang datang ke mansion livana arel kaget melihat itu melihat tamu yang datang soalnya itu guru sihir elena mengatakan kalau guru sihir itu akan mengukur magician mana milik pangeran arel elena sangat senang kalau pangeran arel pasti memiliki banyak magic mana dan ia akan menjadi magician yang hebat diomongin seperti itu arel panik soalnya magic mananya emang besar banget dan di usia tiga bulan ia sudah mengumpulkan mana dalam tubuhnya waduh usia lima tahun ini magic power nya banyak banget gak suadah kalau ketahuan wukidah arel pun diantar ke ruangan dimana sang guru sihir berada dan itu begitu sampai di ruangan guru sihir si guru sihir syok berat begitu melihat pangeran arel seolah-olah ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan arel yang melihat si guru sihir dengan tatapan serius soalnya si guru sihir memiliki magic power tingkat menengah itu lumayan kuat tapi apa ia bisa mendeteksi mana magic yang telah ia sembunyikan waduh ternyata arel menyembunyikan mana magicnya dan guru sihir itu memeriksa arel dengan teliti ia tidak percaya dengan yang ia lihat ia terus memeriksa dan itu ya dengan penilaian yang sangat-sangat detail ia meneliti sangat-sangat detail tapi ya ia tidak salah karena magic power milik pangeran arel adalah enol alias tidak punya mana magic sama sekali wajir mendengar ucapan itu dari guru sihir Elena tidak percaya dan ya guru sihir itu pun tidak percaya dengan apa yang ia lihat soalnya selama hidupnya ia belum pernah menjumpai manusia dengan mana magic enol manusia biasa saja memiliki paling tidak 10 sampai 100 mana power tapi kalau nol kayak mayat hidup wadidaw malah kayak mayat hidup diomongin seperti itu arel malah senyum senyum licik teknik menyembunyikan mananya sukses besar dan ya kita flashback dulu ya pas arel jalan menuju ruangan guru sihir itu ya pas jalan tadi itu ya ya ternyata pas jalan itu ia mengontrol mana power dan dengan teknik itu purifier ia bisa mengumpulkan mana magicnya dalam satu titik dan menyembunyikannya biar si guru gak tahu dan ya ternyata itu berhasil menipu mata si guru si guru ternyata sangat cemen sekali dia tidak bisa melihat mana power yang telah disembunyikan oleh arel pak guru pun memberitahu ibu livana kalau pangeran arel tidak bisa belajar sihir jadi ia mau itu mau pamitan sajalah pangeran arel gak punya magic power sama sekali mendengar itu ibu livana jadi sedih ia merasa bersalah karena DNA mungkin diturunkan kepada arel jadi ia tidak memiliki magic power yang kuat dan ya ucapan itu pun membuat arel jadi sedih iya paling gak tega kalau melihat ibunya sedih wadidaw tapi adahlah gimana lagi demi hidup enak dan santai santai harus ada pengorbanan ucap arel sambil nangis dan oke keesokan harinya ada guru pedang yang mau ngajarin arel teknik pedang dan gurunya ini adalah petualang rang S soalnya ia telah berhasil mengkill naga dan ia dijuluki dragon slayer arel jadi gak mau latihan lah soalnya ini gurunya malah curcol banyak ngomong seremet bener dan menyombongkan dirinya sendiri jadi inget itu ya kakaknya si kania ia banyak omong dan ia juga berlatih pedang tapi ia banyak omong bang bener ya pangeran arel pun diberi motivasi berlebih untuk diajarkan cara mengayunkan pedang dan awal-awal pangeran arel disuruh untuk naik kayu dan itu naik kayu bertahap supaya ia bisa menyeimbangkan tubuhnya tapi baru satu tahap arel udah ogah-ogahan dan pura-pura mau jatuh ia malah males banget ngelakuin olahraga ia mau duduk manis saja dan oke latihan dilanjutkan dengan latihan pergangan tapi gagal waduh pergangan juga gagal kemudian pangeran arel disuruh megang pedang ya untuk mentong-mentong orang-orangan sawah tapi malah pedang itunya pedang kayunya itu malah terlepas waduh si guru pedang jadi shock berat ini pangeran lemah banget dah dan arel merasa tidak cocok menjadi seorang kesatria tapi sepelatih tidak menyerah ia terus melatih pangeran arel ya arel pun merasa harus terus pura-pura cocok ia malas banget pura-pura seperti ini tapi ya itu diperlukan soalnya ia merasakan ada seseorang yang mengamatinya dari balik pohon dan orang itu malah kabur ia melihat pangeran arel sangat cukup sekali jadi sepertinya ia telah dikelabui pangeran arel dan itu ya ternyata ya rencananya arel mantap dah dan oke rumor di kerajaan tersebar rumornya adalah kalau pangeran arel adalah pangeran yang cukup ia gak bisa apa-apa mana magic gak punya latihan pedang gak bisa ya payah banget dah apalagi berkuda dia malah gak bisa berkuda malah main kuda goyang wadidaw dan itu isonya tersebar dan iso itu membuat ratu elia sangat senang anak si pelayan emang harus seperti itu gak guna cukup cukup wajir emak tirinya jahat banget dah oke kembali ke mansion di vana pangeran arel sedang santai-santai makan snake tapi elena mengatakan kalau guru privatnya nanti datang soalnya ada banyak guru yang menolak untuk mengajar arel karena si arel tolol banget cukup jadi banyak yang gak mau untuk mengajari bocil FF kematian dan ya mereka ogahlah mengajari bocil FF kematian males soalnya tapi ada orang yang mau menerima tawaran guru privat ini orang pasti sudah putus asa dengan hidupnya ia sampai mau menerima pekerjaan ini dia pasti orang yang habis bangkrut jadi ia mau menjadi guru privat dan itu ya guru privatnya ternyata ia adalah guru privat yang bernama Gamil Pernia ia dari keluarga Pernia yang ada di perbatasan kerajaan Ernesia keluarga bangsawan yang kismin wanidaw dan ia akan berusaha mengajari aral dengan sungguh-sungguh demi menghidupi keluarganya di desa pinggiran rajaan waduh bangkedah ternyata ia adalah tulang punggung keluarga Pernia dan oke Gamil pun memulai dengan memberi pelajaran yang banyak buku mulai ditaruh di depan Arel dan itu adalah buku bahasa Inggris Gamil pun mengatakan kalau ini adalah bahasa yang sering ia gunakan di pinggiran kerajaan Ernesia jadi ini seperti bahasa asing untuk orang-orang Ernesia tapi untuk dirinya ini sangat mudah sekali dan oke dah bahasa asing Arel jadi males banget dah waduh males males walaupun ia sudah menguasainya tapi ia disuruh belajar ya dari tingkat dasar lagi dari ngomong A, I, U, E, O wadidaw males banget panggilan Arel untuk bahasa Inggris gue sudah ngelotok cuk-cuk ngapain diajarin tapi adahlah mending pura-pura gak tau aja apa ya di malam hari di ruangan belajar Arel sedang berjalan di area buku-buku di mansion Livana ia merasa perlu untuk memberikan pengaruh kepada para bangsawan yang meremehkannya dan ia membuat rencana spektakuler yang akan menggoncang kerajaan Ernesia dan oke lah dimulai rencananya Arel pun menggunakan mana manipulation dan ia mengambil buku-buku dan melayang sambil itu sambil mengambil buku-bukunya dan ia menumpuknya dalam satu meja ia pun mulai belajar banyak buku dan itu mulai dari bahasa Inggris matematika fisika dan ternyata ini cuman pelajaran SMP ya elah ini mah enteng ia yang seorang ahli teknologi di kehidupan sebelumnya merasa sangat cemen ini dan ya oke dah scene pun berpindah keesokan harinya pak gamil sedang mengajari Arel bahasa Inggris itu pak gamil kaget mendengar Arel sudah bisa bahasa Inggris ini gampang cok pak gamil merasa tidak yakin soalnya baru kemarin ia ngajarin pangeran Arel berbahasa Inggris masa ia langsung bisa ia pun mengetes Arel Arel disuruh membaca buku bahasa Inggris dan oke lah good morning hello my name Arel I'm from Ernesia I'm friends of Ernesia kingdom and now I'm learning English mendengar itu gamil jadi shock berat kok malah lancar gitu sih ya ia pun merasa itu ya kalau pangeran Arel ini jenius ia sedang mengajari seorang jenius ini yang pandai belajar cuma satu hari diajari bahasa Inggris langsung bisa wah wah ia sangat senang sampai ia mau nangis dan ya sesi belajar pun berlanjut ada matematika dan ya gampang bro ada fisika ya elah cemen bro ada bahasa daerah ini malah tambah enteng bro semua mata pelajaran semuanya enteng semua bagi Arel kemudian berita pun menyebar dan itu ya berita menyebar dimulai dari warung kopi banyak orang-orang yang membicarakan pangeran Arel yang jenius top marco top jeniusnya otaknya encer banget ia berhasil menguasai bahasa inggris dalam waktu dua hari ia bahkan sangat pandai dalam matematika dan ternyata disitu ada orang yang nyebarin berita itu tidak lain tidak bukan adalah Pak Gamil yang menyebar berita itu dan ia begitu senang karena karena berhasil mengajarkan pangeran Arel berbagai ilmu pengetahuan umum sehingga pangeran Arel berubah menjadi jenius di bidangnya mantap jiwa dan ya berita ini pun sampai ke telinga raja ya lebih tepatnya diberitahu sama ibu Livana kalau Arel sangat pintar dalam ilmu pengetahuan umum dan ibu Livana merasa bersalah kepada Arel karena ia memaksanya belajar sihir dan belajar ilmu pedang padahal ia tidak merebakat dalam hal itu dan ternyata lebih tertarik dengan pengetahuan umum dan ya sang raja pun memberitahu Livana kalau hal tersebut jangan pernah dipikirkan oleh Livana lagi dalam mendidik memang harus seperti itu gak usah dikhawatirkan ucap si raja dengan pose bucinnya wadidaw malah bucin lagi malah pelukan wajir dan ternyata dengan mana power arel ia berhasil menguping pembicaraan raja dan ibu Livana wah mana powernya sudah makin OP ini si arel jarak puluhan kilo ini lho bisa nguping di jarak itu waduh udah bener bener dan ya rencana pun selesai arel sang jenius telah datang sarjana bocil telah menjadi julukan arel saat ini mantap dah sarjana bocil gitu loh dan ya beberapa hari kemudian terlihat ada beberapa prajurit tambahan yang dikirim oleh raja untuk menjaga mensun Livana arel yang melihat itu jadi senang soalnya soalnya raja 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 paham dengan keadaan arel yang gak bisa sihir gak bisa bertarung cuman bisa ngandelin otak jadi raja mengirim beberapa prajurit untuk menjaga arel dan ya jos banget dah kemudian ada suara keras yang mengagetkan arel ternyata itu elena yang sedang membawa peti harta karun ibu Livana mengatakan kalau peti itu adalah hadiah dari raja waduh banyak banget hadiahnya ya ini hadiah karena pangeran arel berhasil menjadi sarjana di usia muda ya arel pun membukanya dan wadidaw harta karun beneran banyak koin emas dan kristal berlian mantap ini bisa buat modal untuk rencana selanjutnya tapi ada satu kalung rupi yang membuat arel kaget ini kalung yang dialiri mana power dan kalung ini bisa merangsang otak supaya mempercepat proses kerjanya dan membantu relaksasi otak supaya tidak tegang elena dan Livana merasa senang karena arel tahu akan kalung itu kalung pendan untuk meningkatkan kecerdasan tapi arel tidak mau memakainya soalnya ada satu orang yang otaknya otot semua yaitu kakaknya si kaninya yang harus memakai kalung ini biar otaknya enseran dikit gitu arel pun memberitahu ibunya kalau kalung ini akan ia berikan kepada kakak kaninya dan suasana ruangan pun jadi ceria dengan keberhasilan arel yang telah membuat raja senang hurray semangat cuk dan oke dah satu bulan kemudian saat ini arel sedang makan ia sedang makan snack tapi ia merasa snack ini gak enak ini biskuit gak enak banget dah harus makan seperti ini setiap hari rasanya hambar coklatnya aja pahit manisnya dikit banget dah dan ini makanan mewah apa anda kenapa makanan mewah seperti ini pedabah banget dah ini jaman kenapa gak ada gula gitu ya gula putih itu enak bro Elena yang melihat arel jadi khawatir apa ia harus memanggil koki yang memasaknya tapi arel gak mau memanggil kokinya tolong panggilkan alkemis saja masalahnya bukan pada koki ya arel pun membayangkan kalau di kehidupan di korea sangat ia rindukan minum coca-cola makan coklat yang manis minum pepsi fanta dan minum soju alias minum amer juga ya dan ya itu juga enak banget bro udah lama sekali ia tidak merasakan makanan seperti itu kemudian Elena bertanya kenapa arel membutuhkan alat cemis usianya baru 5 tahun berbahaya mainan bahan-bahan kimia ya wajar sih Elena reaksinya seperti itu bocil 5 tahun mana ada yang tahu tentang unsur kimia tapi ia mau makan enak paling tidak ada gula yang membuat makanan ini menjadi berasa gak hambar seperti ini cuk ini rasa aslinya gak enak ya karena masih bocil ia pun berencana untuk mempelajari alat cemis sendiri saja dia pun berlari dan mengatakan kepada Elena kalau ia mau belajar wah belajar perasaan dari kemarin si pangeran Ariel ini males banget dah kalau disuruh belajar ini malah mau belajar sendiri dan ya Ariel pun berlari kencang ia benar-benar ingin menikmati makanan enak di dunia ini karena hidup santai tanpa makanan enak percuma saja perbahan paling enak itu sambil ngemil tapi kalau ngemilnya hambar kayak gini ya gak jadi ngemil dah mending gue bikin makanan sendiri yang enak dan oke scene pun dipercepat 3 tahun kemudian Ariel sekarang berusia 8 tahun sekarang Ariel dijadikan penasehat kerajaan untuk bagian infrastruktur pembangunan karena itu ya matematikanya di tingkat jenius di tingkat profesor gitu ya dan itu ya ia menjadi penasehat para insinyur kerajaan Ariel pun dengan serius melihat blueprint dari itu ya jembatan yang mau dibuat oleh kerajaan Eresia siapa yang membuat jembatan mewah ini ucap Ariel ya paman berkumis pun membanggakan dirinya kalau itu adalah desainnya tolol kalau kau membuat desain seperti ini lagi bakal gue pecat loh ucap Ariel yang membuat si kumis syok berat ini jembatannya kurang kuat emang ini terlihat mewah terlihat normal gitu ya dan kuat untuk menahan perjalanan kaki dan kereta kuda tapi kalau musim dingin datang jembatan ini akan ambruk karena tidak kuat menahan salju buat lagi desainnya yang tahan sama segala musim ucap Ariel menjelaskan waduh Ariel yang masih 8 tahun membuat para insinyur ketar ketir mereka gak nyangka kalau anak 8 tahun bisa menghitung sedetail itu wanjir ini gak berharga ini sarjana sipil yang ada di kerajaan ernesia malah diajarin sama bocil ya rapat pun selesai Ariel mau pulang di saat berjalan ada pelayan yang berpapasan dengannya pelayan itu mengatakan kalau itu tuan silversake wajit gue gak mau diculukin silversake siapa sih orang yang nyembarin julukan kagak jelas kayak gitu ya si pelayan pun minta maaf karena membuat Ariel jengkel tapi si pelayan masih menyebutnya silversake ya karena itu ya emang seperti itu si Ariel dijuluki silversake wajit nama ciriq seperti itu kenapa ditujukan kepada diriku bangke bener ucap Ariel kesal ya Ariel pun pergi dengan kereta kuda ibu Livana melihatnya Elena memberitahu kalau pangeran Ariel mau menemui raja Livana sedikit kaget ngapain tuh bocil menghadap raja dan ternyata kata Elena si Ariel mau minta guru al cemis dan ya di dalam kereta kuda Ariel merasa gugup ini baru pertama kalinya ia meminta sesuatu kepada raja ia selalu diberi selama ini tapi ya ini ya ini baru pertama kalinya ia meminta sesuatu jadi ia itu ya gugup ia sangat gugup seperti apa ya reaksi raja ketika Ariel meminta sesuatu dan oke dah sudah sampai di ruangan raja Ariel pun langsung to the point saja kalau ia ingin belajar alchemis ia mau guru yang bisa mengajarinya alchemis ya walaupun ia sudah bisa itu ya semacam legalitas saja biar tidak dicurigai gitu dan ya raja pun merasa ngeri dengan anaknya ini anak setelah menjadi ahli batasa ahli matematika ahli teknik sipil sekarang ia mau jadi ahli alchemis ini bocil otaknya bener-bener encer ya si ayah pun langsung senang dan ia langsung mencari alchemis terbaik untuk menjadi guru arel dan ya beberapa alchemis pun mulai mendaftar dan yang terpilih adalah itu ya yang membuat kaca cermin semi-flash itu ya yang dipasang di benteng pertahanan ernesia dan itu membuat musuh yang menyerang jadi kesusahan karena cahayanya terlalu terang dan panas dan orang yang membuat cermin itu bernama damon dasnate seorang pria muda yang kehilangan rambut hitamnya karena terkena racun kimia wajir gurunya malah ngeri dia malah kena racun gurunya pangeran arel merasa puas dengan guru damon ya guru damon dasnate ia adalah pria yang berdedikasi tinggi di dunia alchemis ya guru damon bertanya kepada arel apa ia serius mau menjadi alchemis soalnya jadi alchemis itu berbahaya diomongin seperti itu arel langsung menjelaskan kalau alkimia memang berbahaya tapi itu sign bro itu ilmu pengetahuan itu bukan sihir yang mengandalkan mana power tapi ini adalah ilmu pengetahuan yang dapat merubah hidup orang banyak dan ia ingin membuat berbagai itu ya berbagai macam ilmu pengetahuan dengan alkimia mendengar itu damon jadi tak kejub nih bocil kok kayaknya kayak itu ya kayak jenius yang sudah berpengalaman pikirannya jauh ke depan dan ya damon pun bersiap untuk mengajarkan semua ilmu yang dimiliki oleh damon beberapa hari kemudian arel sudah belajar bersama guru damon tapi pak damon merasa bingung soalnya itu ya arel cekatan banget dan ia malah membuat kepadatan dari besi semakin padat lagi jadi semakin kuat gitu ya padahal ia cuman menambahkan itu kulit telur sama tepung tulang wajir ini pengetahuan yang pak damon sendiri tidak tahu pak damon pun bertanya apa arel pernah belajar alkimia ya arel pun beralasan kalau ia pernah membaca buku alkimia di perpustakaan kerajaan dan ya itu bahaya banget bro perpustakaan kerajaan itu hanya orang-orang penting yang disitu kemudian arel yang masih belajar dengan pak damon itu ya merasa senang karena dengan percobaan kecil yang ia buat tentang karbonasi telah sempurna ini saatnya untuk dieksekusi pak damon pun merasa takjub si jenius silversaik memang luar biasa usia delapan tahun sudah merumuskan alkimia sendiri ini diluar dugaannya dan oke permintaan pun dibuat kepada raja dan pengantar pesan mulai mengirim pesan kepada raja ernesia raja menerima permintaan itu dan isinya arel ingin empat alkemis lagi dan oke kirimkan empat alkemis lagi akan tetapi penasehat raja memberitahu kalau arel terlalu banyak menggunakan anggaran kerajaan jika diteruskan pendanaan kerajaan bisa terganggu tapi sang raja percaya seratus persen dengan tindakan arel ia pasti sedang membuat perubahan besar ia dapat itu ya ia tidak mau kehilangan momen ini momentum yang bagus untuk investasi yang cocok untuk kemajuan kerajaan ernesia gak usah mikir dua kali langsung saja kasih permintaan arel sekarang juga dan oke dah empat alkemis pun datang dan mereka langsung kaget dengan proyek arel yang akan membuat minuman ringan wajir mereka itu ya mereka semua komplain datang jauh-jauh cuman disuruh buat minuman bersoda ini mah cemen tapi arel merasa kalau ini adalah proyek besar yang harus diseriusi karena akan menjadi trendmark alias menjadi viral dan arel sudah membuat struktur kimianya para alkemis tinggal membuatnya saja tapi empat alkemis itu jadi stres soalnya mereka itu guru besar di sekolahnya ada juga itu ya salah satu alkemis yang mau menjabat sebagai rektor ada juga itu ya yang akan dilantik menjadi profesor itu semua mereka tolak karena ada proyek besar di kerajaan ernesia ternyata proyeknya cuman buat minuman soda apa anda tapi arel meyakinkan mereka kalau proyek ini jika berhasil mereka akan kaya raya dan menjadi bangsawan kelas ningrat percaya sama jenius silver shake jadi jangan khawatirkan masa depan kalian karena uang selalu menggerakkan manusia wajir bayam sore ini lu punya duit lu punya kuasa kaya dan dan ya emang duit selalu menang para alkemis pun langsung bergerak untuk membuat minuman berkarbonasi dan oke langkah pertama para alkemis disuruh untuk berkreasi sendiri dalam membuat minuman berkarbonasi dan beberapa hari kemudian ada kereta kuda datang dan kereta kuda itu membawa gentong dan ternyata gentong itu berisi kreasi para alkemis dalam membuat air berkarbonasi dan ketika damon melihatnya ini buruk sekali kenapa hitam pekat arel pun penasaran dia melihatnya dan ternyata bau bosuk apa ini cuk cuk ini semua mau dijadikan minuman ya gak boleh lah kenapa ente-ente semua membuat air comberan jir-jir buang semuanya dah tapi arel tidak marah sama para alkemis itu ia malah bersemangat pembuatannya sudah benar tapi karena ini mau dijadikan minuman para alkemis harus bisa memisahkan unsur kimia di dalam air karbonasi ini dengan timbal-timbalnya gitu ya dan ini rumus kimianya pelajari dan buat lagi dan ya para alkemis itu pun jadi kerepotan mereka paham sih tapi ini melelahkan dan merepotkan waduh dan ya arel pun memberi semangat para alkemis dan arel menyuruh para alkemis untuk membuat air soda yang bisa diminum dalam waktu satu minggu saja dan target itu harus kalian capai dan target itu harus kalian capai dalam satu minggu kalian tidak boleh tidur selama satu minggu ini kalau sampai tidur dan belum jadi waduh ada hukumannya bro ucap arel sambil berjalan pergi wadidaw malah jadi kejem ini si arel ya sebenarnya arel sih gampang gampang saja membuat minuman soda tapi harus alkemis yang buat bukan dia nanti dicurigai banyak orang ya biarkan para alkemis kerajaan yang tumbuh dan menjadi budak perusahaannya dan arel bisa menikmati hasilnya inilah yang disebut pengusaha sejati usaha jalan ownernya rebahan mantap jiwa ternyata itu ya rencananya dan ya scene pun dipercepat seminggu kemudian berkat kerja lembur para alkemis minuman soda berhasil dibuat arel sangat senang para alkemis kerajaan bisa membuatnya mantap bener namun damon memberitahu kalau minuman berkarbonasi itu tidak ada rasanya rasanya masih aneh jadi belum bisa dijual sebagai minuman ringan ini sudah komplit bos tinggal dikasih satu tambahan yang sangat penting ucap arel yang kemudian dia memanggil elena yang membawa jus dari buah-buahan yang berbeda kemudian arel mencampurkan jus jeruk yang manis ke dalam air berkarbonasi yang kemudian dia minum wah mantap seger pol maknyus banget dah setelah sekian lama tidak minum soda akhirnya dia bisa minum soda dengan rasa yang manis mantap jiwa ya para alchemis pun mencoba jus jeruk yang dicampur dengan air berkarbonasi dan joss mantap pol ini minuman yang sugar pol ternyata mereka membuat sesuatu yang luar biasa seperti ini mereka pun kepikiran untuk mencampurkannya dengan bir buat mabok waduh malah buat mabok haram cok dan ya minuman bersoda pun diproduksi massal dan menjadi produk resmi kerajaan Ernesia dan berkat itu kerajaan Ernesia untung besar karena minuman soda itu ya telah menjadi viral di kalangan bangsawan dan juga di kalangan kerajaan lain dan ya ini enak banget bro rasanya enak dan untungnya juga enak banget sampai-sampai ada bangsawan di kota pelabuhan yang mencoba soda lemon akan tetapi bangsawan tersebut mengatakan bersambung waduh malah bersambung bos oke terima kasih kawan-kawan semuanya sudah mau menonton saya Wibu jangan lupa ya like, komen, dan subscribe ya salam cus wush